Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Hari minggu kita mendengarkan tema khutbah penampakan sang abdi sejati. Hari Senin ini kita akan belajar tema penampakan Yesus pasca bangkit dari kematian. Ini tempat ruangan konsistori. Sekali lagi biarlah ini menolong kita untuk mengingat tempat-tempat dan ruang-ruang di kerja kita. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari demi hari yang boleh kami lewati. Untuk pertolongan demi pertolongan yang boleh kami rasakan. Dan kami tahu itu semua karena kasih setia Tuhan kepada kami. Demikian juga di hari baru hari ini. Biarlah ketika kami mendengarkan program hikmat pagi. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan mari kita membaca dari kitab kisah para rasul pasal 1 ayat 3. Kisah para rasul pasal 1 ayat 3. Demikian firmannya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya. Haleluya. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Penampakan sang abdi sejati. Bertujuan mengajak kita memahami bahwa tindakan Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya. Tidak dapat dianggap sepi dan sepele oleh orang-orang percaya. Sebaliknya, tindakan Tuhan Yesus ini telah memulihkan dan meneguhkan iman para murid. Jemaat berkomitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan mengumandangkannya kepada semua bangsa di muka bumi. Menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, setelah bangkit dari kematian dan sebelum Yesus naik ke surga, ia selama 40 hari berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya. Yang pertama, Maria Magdalena. Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai 17. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Rabuni, artinya guru ayat 16. Yang kedua, para perempuan. Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 9. Yang ketiga, dua murid yang menuju Emmaus. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 43. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 15. Keempat, kepada Simon. Injil Lukas pasal 24 ayat 34. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Yang kelima, para murid. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 36. Yang ke enam, para murid bersama Thomas. Injil Lukas pasal 20 ayat 26 sampai 29. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26. Ketujuh. Tujuh murid di Danau Tiberias. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat pertama. Kedelapan. Lima ratus murid. Satu Korintus pasal 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sembilan. Kepada Yakubus. Satu Korintus pasal 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakubus. Kemudian kepada semua rasul 10. Para murid saat naik ke surga. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 50. Bapak ibu saudara. Yesus bangkit. Ia benar-benar Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih. Di awal minggu ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan. Diyakinkan bahwa engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang bangkit. Yang senantiasa memberikan kami keyakinan. Bahwa engkau Tuhan yang peduli dan mengerti kami. Oleh karena itu. Di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami sungguh-sungguh boleh berharap. Kami sungguh-sungguh boleh bersandar. Dan kami mempercayakan hidup kami. Hari ini. Dan masa mendatang. Kepada engkau. Yesus Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Anggota Jemaat Simpatisan GKI Karangsaru. Mari kita terus berkarya. Kita percaya Tuhan yang bangkit menyertai kita. Dan hari-hari kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan bersama kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.